Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau tukunya deket jalan raya jalan pantura lagi suara-suara kenal foto ada hal yang tidak banyak diketahui orang-orang ya tentang springbed kok kualitas ini menurun gitu sebenarnya gini kalau merek-merek tobran itu saya yakin saya yakin tidak akan ada penurunan kualitas tapi ada beberapa merek itu yang pabriknya itu di setiap wilayah ada misal seringnya ini Jawa Timur ya terbagi misal katakanlah Probolinggo ya terus Jember Malang terus daerah baratnya lagi itu bisa produksi kasur sendiri pusatnya di Surabaya cuma wilayah Jember ini beli bahan ke Surabaya beli bahan ke Surabaya nanti di buatlah di Jember ini yang menurut saya bisa berkurang kualitasnya kalau di Surabaya mungkin pakai alat-alatnya canggih semua ya kan yang di wilayah Jember itu alatnya kurang memadai terus orang-orangnya orang-orang baru diajari semua beda kalau orang yang di pabrik pusat orangnya sudah ahli semua jadi urusan masang pir itu nggak usah dikasih tahu sudah makanan sehari-hari terus ada lagi faktor kedua ya namanya beli ya kula ke pusat di Surabaya dibikin di Jember ini bahannya dikurang-kurangi biasanya beli bisa jadi 10 kasur ya ini ini Surabaya bikin bahan segini bisanya jadi 10 kasur tapi di wilayah dia kali ini kalau jadi 11 atau 12 enak kayaknya ini ya coba lah yuk coba coba dijadikan kasur bahan 10 tadi jadi 12 otomatis gimana ya dari 10 kasur itu dikurangi pirnya satu-satu atau lima-lima atau berapa dikurangi yang bisa jadi 12 lembar kira-kira kalau beli dari produksi pabrikan Surabaya ya kualitasnya 9 lah tapi kalau pas beli model yang merk saya ceritakan tadi kira-kira nilainya berapa apa jadi 9 apa jadi 6 atau 7 ya karena itu tadi sudah dikurangi bahannya ya otomatis yang wilayah ini kan juga pengen laku juga ya tetep satu bendera satu bendera merk ini tapi itu saya rasa tidak ada di top brand ya merk merk top brand apa mas cek aja di websitenya nah buka top brand perlengkapan rumah itu nanti ada kasur spring ada spon ada merk tempat apa ya wc duduk terbaik apa merknya ada juga disana semua mau sampai ke alat kantor polpen pensil itu semua ada di top brand jadi top brand jadi kembali ke cerita yang tadi mas sekarang merk ini kok menurun ya ada yang komentar gitu ya sebenarnya itu ceritanya kembali ke yang tadi ini produksi dimana produksi Surabaya apa produksi Jember nanti Malang bikin sendiri diadarkan di daerah Malang nah ini yang repot tapi kalau merek top brand saya rasa tidak 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 tak contohkan ya top brand itu paling atas dari dulu sampai sekarang central spring bed makanya merek paling bagus mas sentral kalau urusan bagus dan bagus saya sebut tapi kalau urusan jelek bagus tidak bagus jelek kualitasnya gak akan saya sebut disini apa nanti saya di demo orang nanti waktu zaman saya sekolah SMP SMA mungkin lah ya itu sering baca koran ada di surat pembaca selalu saya baca kok pasti merek ini dikumpulin terus padahal pajangannya ada di mall logonya yang gimana mas ya logonya yang agak hijau itu itu dikumpulin terus di surat pembaca ya rata-rata yang beli orang Surabaya saya beli disini servisnya lama banget satu bulan dan merek itu saya rasa kira-kira kata sales-sales sih mau tutup mau gak berkembang ini mereknya bagus padahal kelas atas cuma kok problem yang gak tahu juga saya ya mending sentral Amerikan atau yang lain-lain lah ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih